ini adalah kulkas ini ada jeruk ini ada kulkas ini ada kulkas cek 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 selamat menikmati 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 Nah mohon, kalau ada pertanyaan silakan langsung live chatnya diaktifkan, tidak usah nunggu ya Silakan bagi yang ingin tanya langsung aktifkan live chatnya seperti itu Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu manfaat Manfaat mata kuliah ini, apa yang bisa kita peroleh dari mata kuliah PBU ini Ya harapannya mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemrograman berintasi obyek Ini konsep dasar daripada PBU itu seperti apa? Karena PBU ini berbeda dengan pemrograman yang lain Karena basisnya adalah obyek yaitu pendekatannya yang berbeda Yaitu mendekatkan orientasi itu adalah pendekatan, pendekatannya pada obyek Kalau boleh dikatakan pendekatannya adalah yaitu button up dari atas ke bawah Seperti itu Biasanya pendekatannya adalah top down dari atas ke bawah Ya karena ada perkembangan pemrograman saat ini lebih banyak mengarah kepada Ada pendekatan berbasis obyek Oke, barusan bergabung ada Beta Merdian Terima kasih Beta Merdian Saputro dari sistem komputer stake kompuleri Terima kasih ya Selamat bergabung sama teman-teman yang lain dan selamat pagi untuk Anda Oke, manfaat yang kedua Jika mahasiswa dapat menerapkan konsep tersebut ke dalam bahasa pemrograman Ya nanti kita akan masuk ke Java ya Pemrograman Java Untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh stakeholder Sehingga kita bisa mengerti konsepnya Bisa merancang pemrograman terutama dengan menggunakan Java Blueji Java Blueji Yang diharapkan bisa untuk menelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh stakeholder atau pengguna kita Atau orang yang menggunakan program kita seperti itu Diikutnya adalah deskripsi perkuliahan Ya Deskripsi perkuliahannya adalah Mata kuliah pemrograman berintasi obyek atau mata kuliah PBU ini merupakan mata kuliah yang menekankan pada pengembangan skill Yaitu menekankan pada keahlian Kemampuan dalam pemrograman Sehingga mahasiswa akan diuji kemampuannya menggunakan bahasa Java Blueji Nanti saya akan menggunakan sobatnya dengan menggunakan Java Blueji Dalam mengimplementasikan setiap konsep terkait dengan pemrograman berintasi obyek yang dibahas secara teori maupun praktikum Jadi disini nanti ada teori maupun praktikumnya Berikutnya diharapkan dari mata kuliah ini mahasiswa mampu menganalisis masalah Sehingga Anda harus tahu menganalisis masalah itu seperti apa ya ada permasalahan Menawarkan solusi Jadi setelah tahu permasalahannya kita bisa menawarkan solusi Tidak hanya menyalahkan saja Tapi bisa menawarkan solusi Dan membuat program berintasi obyek dengan bahasa Java Blueji Baik secara mandiri maupun kelompok Jadi disini sifatnya nanti bisa tugasnya bisa mandiri bisa juga kelompok Oke di bawah Mas Beta Merdian Tadi ada Mbak Mila Putri Terima kasih Mbak Mila Putri Aulia dari Sistem Formasi Stekomungaran Berikutnya ada Naufal Sadia dari D3 Teknik Komputer Stekomungaran juga Ada Mikael Galeh Haji Terima kasih dari S1 Teknik Komputer Stekomungaran Selamat pagi untuk Anda bertiga Selamat bergabung dengan teman-teman yang lain ya di channel ini Barusan hadir kembali ada Muhammad Iqbal Aktif Ya Muhammad Iqbal Aktif Selamat pagi Mas Muhammad Iqbal Aktif Dari S1 Sistem Formasi Stekomungan Jawa Baid ya Terima kasih sudah bergabung di channel ini Oke kita kembali ke ini ya langsung saja Capaian pembelajaran Yaitu capaian pembelajaran Setelah menyelesaikan mata aku ini Diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar Pemrograman berintasi objek dalam merancang Dan mengembangkan suatu program Untuk menyelesaikan suatu masalah Dengan menggunakan bahasa pemrograman yang mendukung konsep ini Yaitu Java Blueji Yang dibutuhkan oleh stakeholder Baik secara individu maupun tim Tadi sudah ya capaian pembelajarannya adalah Memahami konsepnya Setelah memahami konsepnya Berikutnya adalah bisa membuat atau mengimplementasikan Pemrograman Yaitu di dalam bahasa Java Blueji Yang dibutuhkan oleh stakeholder atau pengguna Oke terima kasih Mas Muhammad Iqbal Alhamdulillah sehat ya Semoga Anda semua yang ada di sini Juga dalam keadaan sehat semuanya Karena masih dalam pandemi ya Karena kesehatan itu terutama kita Untuk bisa melakukan aktivitas ya Mudah-mudahan dari semua yang ada di sini Tidak ada yang sakit Atau dalam keadaan sehat semuanya Sama terima kasih Mas Muhammad Iqbal ya Oke ini organisasi materinya ya Jadi yang pertama nanti Saya akan membahas kontrak kuliah Nanti yang kedua Saya bahas paradigma PBO-nya Dan paradigma PBO-nya Dan konsep dasar PBO Di pertemuan yang kedua Jadi untuk pertemuan ini Pertama ini saya hanya membahas kontrak kuliah saja Ya kontrak kuliahnya Tidak sampai ke paradigma-nya Nanti kalau sampai paradigma-nya panjang nanti Satu jam setengah belum selesai Saya yang terangkan ini Yang kedua adalah konsep dasar daripada PBO Ketiga pengantar Java dan instalasi software-nya Salah ini silakan ya Instalasi software-nya bisa diambil Disiakan disitu sudah ada link-nya Terus berikutnya Keempat struktur Java dan gaya penulisan ya Struktur Java dan gaya penulisan Kelima tipe data dan variable Serta konstanta dalam Java Tipe tabunci Kenapa operator ketujuh input data dari keyboard Selanjutnya adalah Minggu tenang Minggu ke-8 itu adalah Minggu tenang Pertemuan ke-9 yaitu ujian atau tengah semester Yaitu pertemuan ke-8 ujian tengah semester atau tes dilanjutkan dengan percabangan bagian ke satu percabangan bagian kedua peruangan atau luping ada are pengkapsulan power sent dan polimorfis ada interface dan kelas ada pengantar bui kembali ke minggu tenang ada yang terakhir yaitu UAS ujian akhir semester ujian akhir semester strategi pembelajaran metode bukuan ini lebih banyak dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi ya disini ada ceramahnya seperti saat ini kita melakukan ceramah dan diskusi Anda bisa melakukan laptopnya dengan cara diskusi diaktifkan disitu tanya jawab dan praktek langsung di depan laptop mahasiswa masing-masing mudah-mudahan Anda semuanya sudah punya laptop sehingga bisa praktek ujianya ya seperti itu kalau tidak punya ya nanti bisa caranya bagaimana atau bergabung bersama temannya atau rental seperti itu ya oke pada setiap kegiatan ya pada setiap kegiatan perkulian mahasiswa harus menyiapkan laptop bisa individu maupun kelompok ya nah kalau gak punya laptop pak ya gabung sama teman dulu ya sementara kalau belum bisa beli ya gabung kalau nanti sudah kita offline Anda bisa praktek di kampus seperti itu tapi kalau sudah selesai ya itu tadi ya karena masih dalam posisi pandemi ya gimana caranya Anda bisa praktek atau menyewa atau rental ya rental di tempat-tempat komputer untuk bisa belajar di seperti itu dengan demikian nanti mahasiswa dapat mempraktekan secara langsung dari materi yang telah didapatkan kalau tidak dipraktekan ya nanti ya agak sedikit susah saya tidak mungkin mempraktekan secara total keseluruhannya ya karena pakai ini mahal seperti itu telahnya seperti itu ya satu jam terus nanti hanya praktekan lebih baik kode-kode programnya atau contoh-contoh programnya sudah saya siapkan nanti Anda tinggal praktekan sendiri kalau ada kesalahan-kesalahan bisa di laporkan lewat BA atau bisa minta tolong lewat BA seperti itu kembali sudah bergabung di bawah Mas Muhammad Iqbal tadi ada Muhammad Wildan ya terima kasih Mas Muhammad Wildan dari Stekom Kendal berikutnya ada Ainur Rizky terima kasih Mbak Kiki Amalia ya dari Majapahit selamat pagi untuk Anda berdua dan selamat bergabung dengan teman-teman yang lain kita lanjut tugas ya jadi untuk tugasnya untuk quiznya ada usah tugas saja tugasnya nanti ini ya tugas satunya ini ya jadi tugas satu dikumpulkan paling lambat minggu tenang sebelum UTS tugas dua tugas satu dan tugas dua kelompok ya jadi tugas satu dan tugas dua bersifat kelompok maksimal lima orang minimal jadi tugas kelompok ini yaitu dua orang sampai lima orang ya dua orang sampai lima orang mau dua orang boleh lima orang juga boleh ya maksimal lima orang jadi tugas satu dan tugas dua bersifat kelompok maksimal lima orang dan minimal dua orang ya seperti itu quiznya ada usah ya nanti quiznya untuk latihan quiz untuk latihan saja jadi pengumpulan jadi pengumpulannya pada minggu tenang nanti tugas satu dikumpulkan sebelum UTS minggu tugas yang kedua yaitu paling lambat setel apa sebelum UAS jadi minggu tenang seperti itu ya nanti kirim ke atn budi19 at gmail dot com atau di WA group ya jadi boleh dikirim di htn budi19 at gmail dot com ya atau di WA group ya terserah Anda ya disitu disitu kalau dituliskan di email ya dituliskan judulnya peserta kelasnya tugas PBO kelas ini mau seperti itu jadi tugasnya belum ada ya tugas satu tugasnya belum ada ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Jangan kontra ya, tapi paradigma PBO, konsep dasar PBO, jadi ini topiknya, topiknya, itu ya, satu itu paradigma, dua, konsep dasar, tiga, pengantar, jawa, dan seterusnya. Ya itu, jadi tugasnya adalah yang pertama adalah itu ya, jadi tugasnya nanti adalah itu, ya tugasnya. Jadi tugas yang pertama itu, ngambil salah satu materi ya, tugas yang kedua, tugas kedua menerjemahkan. Untuk tugas pertama itu topiknya sudah jelas ya, tugas kedua nanti menerjemahkan PBO ya, nanti ada bahasa Inggris, diterjemahkan Ketelabah Jungsan, cukup mudah tugas saya. Nanti belakangan saja setelah UTS, itu ya. Untuk pengiriman tadi sudah, bisa di alamat ini ya, di ini, atau di WA Group ya. Ini materi bahan bacaannya, nah ini evaluasinya, evaluasi atau kriterinya adalah seperti ini ya, jadi tugas satu nanti 10%, tugas dua nanti saya ganti saja nih ya. Tidak. 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 Ini ya, saya ulangi, untuk pengumpulan tadi ya, Anda untuk mengkirimkan ke alamat email boleh di htnbudis19.gmail.com atau di WA Group juga boleh. Untuk penilaian tadi ini tugas satu 15%, tugas dua 15%, quiznya nol saja untuk latihan, UTSnya nanti 30%, QASnya 40%, sehingga totalnya 200%. Tugas ini penting ya, karena nilainya 30%, 30% itu berarti sudah ini ya, kalau Anda tidak ikut tugas-tugasnya keumpulkan, berarti Anda sudah kehidangan 30% ya, berarti Anda sudah kehidangan 30 nilai, kalau 30 nilai, nilai maksimal tertinggi hanya 70, nanti hanya dapat nilai ini, kalau dapat nilai B kan paling tidak 73, nah ini berarti nanti dapat nilainya BC ke bawah ini ya, tentu itu tugas-tugas ini penting ya, untuk diperhatikan dengan baik ya, jadi nanti tugas harus dikerjakan semuanya. Nah, kalau nilai Anda di atas 86, berarti nilainya A, di atas 81 AB, di atas 73 B, di atas 66 BC, di atas 56 C, di atas 36 D, kurang dari 35 E. Jadi kalau nilainya ini nanti bisa, E mengulang ya, remedi. Kalau yang D, C, sama BC bisa perbaikan, tapi kalau E harus mengulang ya. Ya, jadi kalau nilainya E, Anda harus mengulang kuliah, ya, mengulang kuliah lagi dari awal lagi ya, jadi butuh waktu lagi, tapi kalau nilai Anda D, C, atau BC bisa melakukan perbaikan. Nah, bisa melakukan perbaikan. Untuk jadwal sudah ya, kita tentukan hari ini, konsekuensinya tugas-tugas tadi dan quiz harus dikerjakan ya, kehadiran sangat menentukan, boleh tidaknya ikut UTS, minimal 6 kali lah ya. Jadi ini sebetulnya kalau kuliah itu ya ada aturannya, walaupun secara online, itu ya kalau tidak berangkat atau prensinya tidak ada, nanti tidak bisa ikuti ujiannya seperti itu. Hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kehadiran kurang dari yang ditetapkan akan berakibat tidak boleh ikuti ujiannya ini ya. Perbaikan diperbolehkan jika dapat nilai di bawah BC, ya, tadi ada BC, C maupun D itu tadi boleh ya. Nilai E harus mengulang pada semester berikutnya, tadi sudah jelas di situ. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton! Ya, ini untuk kontrak kuliahnya sudah. Untuk selanjutnya tadi adalah minggu ke-1 pertemuan ya, yaitu bahas per minggu 1 ini akan saya bahas minggu depan. Ya, sebelum saya bahas ke pertemuan ini, ya, untuk minggu depan ada mungkin yang mau ditanyakan dulu, Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk hari ini saya sudah selesai bahasnya. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan, Monggo, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Baik mengenai tugas maupun rencana kuliah ke depannya, Monggo. Untuk yang belum masuk ke WA nanti bisa diundang ya. Caranya gimana ini? Ya, nanti saya kasih keharupan ya. Penilaian tugas yang 15 tahun tadi berarti tugas pertama yang membuat makalah itu ya, Pak. Ya, betul, ya, tugas satu itu bobotnya, 15% dan tugas dua juga sama, 15%. Ya, 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 ya. Ini mas tadi yang menanyakan Yoga Sri Panuntun ya, mas Yoga Sri Panuntun. Ini kalau belum masuk ke grup ini, grupnya ini ada ini ya, adminnya, ini nama admin ya. Ini ada nomor adminnya ya, ada mas Tintus ya, itu 087863195804, namanya Tintus. Ya, Anda bisa menghubungi atau kontak itu ya, silakan dibuat itu, itu nomor adminnya. Yang lain yang belum bergabung, Monggo, silakan, ini sudah saya tuliskan nomornya ya, ini ya. Mas Tintus ini, silakan Anda nanti bisa jawabin sama mas Tintus untuk masukkan ini. Nomornya sudah ada di situ. Tolong bisa dicatat terlebih dahulu ya, nama mas Tintus itu ya, nanti supaya bisa dimasukkan. Halo mas Tintus. Ya, bisa minta tolong ya teman-teman yang lain, nanti bisa dihubungi ya, supaya nanti membuat punya grupnya. Kalau tidak punya grupnya, nanti report. PPT-nya saya kirim di situ. Oh, ada mas Noval juga. Oke, terima kasih mas Noval. Nanti ada dua ya, mas Noval sama mas Tintus yang membuat grupnya. Ya, oke, terima kasih mas Noval. Tadi saya lihat di situ, oke, mas Tintus Juyanta sudah siap ya. Terima kasih mas Tintus sama mas Noval, karena adminnya ada mas Noval sama mas Tintus. Jadi, kepada Anda semuanya yang belum masuk grup, Anda bisa menghubungi saudara, ini ya, mas Noval sama mas Tintus untuk bisa masuk ke grup. Tadi yang saya tampilkan di sini namanya mas Tintus itu, untuk grupnya. Ya, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Kalau ada, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Kalau ada hal-hal yang lain yang ingin ditanyakan. Untuk yang terakhir dari saya, jangan lupa untuk like and subscribe-nya ya, supaya YouTube-nya cepat naik ya. Jadi, silahkan mohon kepada semuanya yang belum subscribe ya, karena dulu kita tidak pernah ketemu di Logika Algoritma, karena saya ngajarnya malam ya, yang ngajar pagi itu Pak Iman ya. Kepada Anda yang belum like and subscribe, silahkan Anda bisa like and subscribe di YouTube channel saya ya. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada, silahkan. Kalau tidak ada, akan saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Saya tunggu satu menit ke depan. Ada yang mau tanyakan tidak? Kalau tidak, saya tutup. Saya tunggu satu menit ke depan. Baik, terima kasih untuk Mas Beta Merdian. Kalau sudah cukup ya, terima kasih untuk hari ini pembelajaran. Saya menyampaikan kontrak kuliahnya, supaya tahu aturan tata tertib mainnya. Jadi, perkulian itu ya seperti itu, sama dengan di kuliah di SMA ya. Eh, sama dengan belajar di SMA ya, ada presensi ya, ada lain-lain seperti itu. Oke, terima kasih untuk pengertiannya semuanya. Terima kasih. Haktur Issalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Untuk itu, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.